Bismillahirrahmanirrahim Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Bawaih Online Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video Bagaimana cara mempercepat tampilan website jumlah melalui cacing Atau ketika diartikan ke bahasa Indonesia tembolok Namun pada video Bawaih Online ini akan menggunakan istilah cacing Ketika teman-teman berbicara tentang kinerja website Maka salah satu hal yang penting yang harus ada dalam pembahasan kinerja tersebut Adalah kecepatan tampilan website tersebut Apalagi sejak munculnya mobile get down Google Waktu muat halaman telah menjadi topik hangat untuk menentukan peringkat suatu website Dan merupakan salah satu faktor utama dalam ranking Google Tidak hanya karena permintaan yang meningkat dari pengunjung seluler Tetapi juga karena potensi kehilangan prospek dan pelanggan Situs web yang teman-teman miliki harus cukup cepat untuk pengunjung Karena itu yang akan dihargai oleh pengunjung website Dengan memiliki website yang memiliki waktu muat halaman yang cepat Pasti memperkaya pengalaman pengguna Demikian juga Jika situs web teman-teman tidak memuat halaman dengan cepat Kemungkinan besar teman-teman akan kehilangan pengunjung Karena mereka akan menutup dan mengunjungi website Yang serupa dengan website yang teman-teman miliki Masalah caci website juga terkait dengan template website yang digunakan Maka pilihlah template yang ringan sehingga website memiliki kecepatan Sehingga website cepat muncul ketika diklik oleh pengunjung Apakah dengan mengaktifkan caci akan membantu meningkatkan waktu muat halaman? Ya tentu saja ada banyak cara untuk mempercepat loading suatu website Tetapi cacing sejauh ini merupakan metode yang cukup baik Agar halaman website cepat tampil ketika dikunjungi oleh pengunjung website Sebelum membahas lebih lanjut Bagaimana cara mengaktifkan caci pada jumlah 4 Kita belajar dahulu apa itu sebenarnya caci Dalam komputasi caci adalah komponen perangkat keras atau perangkat lunak Yang menyimpan data sehingga permintaan data tersebut di masa mendatang Atau perangkat lunak yang menyimpan data sehingga permintaan data tersebut di masa mendatang Dapat dilayani lebih cepat Yang disimpan dalam caci mungkin merupakan hasil perhitungan sebelumnya Atau salinan data yang disimpan di tempat lain Terjadi ketika data yang caci hit diminta dapat ditemukan di caci Sedangkan caci miss terjadi ketika tidak bisa hit Caci disajikan dengan membaca data dari caci yang lebih cepat Daripada menghitung ulang hasil atau membaca dari penyimpanan data yang lebih lambat Dengan demikian semakin banyak permintaan yang dapat dilayani dari caci semakin cepat ke enerja sistem Sedangkan di jumlah sendiri caci sebenarnya adalah cara cerdas untuk menunjukkan kepada pengunjung Salinan data website yang sudah dimuat sebelumnya Saat pengunjung mengakses website jumlah mengambil sementara semua data dari database Seperti menu, komponen, modul, file template, serta konten dinamis dan menyimpannya ke sekumpulan file lokal di direktori caci jumlah Saat caci jumlah sedang digunakan, alih-alih menekan database berulang kali Klik berikutnya akan mengambil konten dari file-file caci tadi bukan dari database Dan karena membaca data dari file lokal berkali-kali lebih cepat daripada dari database Seluruh situs web akan dimuat hampir secara instan dan akan bekerja jauh lebih baik Website akan terasa lebih cepat dan mampu mendukung lebih banyak pengguna secara bersamaan Setelah kita mengetahui fungsi caci karena secara default caci itu tidak diaktifkan pada cms jumlah Karena secara default tidak diaktifkan pada cms jumlah Maka kita akan mengaktifkan caci tersebut Untuk mengaktifkan caci pada cms jumlah 4 tentu saja Teman-teman harus login terlebih dahulu ke halaman kontrol panel administrator cms jumlah Setelah teman-teman login akan terlihat tampilan halaman dashboard jumlah 4 seperti ini Untuk ke halaman caci untuk mengaktifkannya Teman-teman bisa klik sistem disini atau dari global configuration disini Karena pada video-video sebelumnya bahwa online channel menggunakan dari menu yang ada di sebelah kiri ini Maka untuk mengaktifkan caci tersebut juga akan melalui menu sistem disini Kita klik sistem menu Kemudian kita pilih global configuration Kita pilih sistem disini terlihat caci sistem masih off Kita akan mengaktifkan Disini ada dua pilihan Yaitu conservative cacing dan progressive cacing Conservative cacing lebih cocok bagi situs berbasis jumlah Yang selalu diupdate setiap saat Ada pun pilihan progressive cacing akan mengaktifkan semua modul dan yang lain di cms jumlah Dan mengaktifkan progressive cacing sangat tidak disarankan bagi website besar Oleh karena itu pada praktek kali ini bahwa online akan memilih conservative cacing Dan caci handle nya kita pilih file untuk platform spesifik cacing bahwa online memilih no saja Karena ini hanya dalam lokal komputer tidak online Apabila website jumlah teman-teman sudah online bisa memilih yes Sehingga setiap device akan memiliki caci masing-masing Secara defaultnya caci file tersebut akan expired setelah 15 menit Teman-teman bisa menggantinya sendiri apabila berkendak Namun pada video tutorial cara mengaktifkan caci pada jumlah 4 ini Bahwa online menggunakan bawaannya saja yaitu 15 menit Dan apabila teman-teman tidak ingin memakai default folder caci bisa merubahnya disini sesuai 4 folder yang teman-teman inginkan Karena kita tidak akan merubah yang lain Sudah cukup seperti itu pengaturan untuk mengaktifkan file caci pada jumlah 4 Maka kita klik save and close Configuration save artinya caci kita sudah aktif Mari kita cek kembali dari sistem global configuration Nah ini sudah berubah yang tadinya off sekarang sudah on Dengan pilihan conservative searching Lalu bagaimana cara menghapus caci pada jumlah 4 Apabila file cacinya terlalu banyak Menurut teman-teman Maka silahkan klik sistem Pilih di bagian maintenance Clear caci Teman-teman bisa memilih disini file mana yang ingin dihapus Misalkan Hanya ingin Menghapus media version Teman-teman pilih media version Lalu pilih delete Nah apa fungsinya clear expired caci ini Pilihan clear expired caci ini Yaitu akan menghapus caci yang sudah expired saja Adapun caci yang masih aktif Tidak akan dihapus Lalu pilihan delete all Ini akan menghapus semua caci yang ada pada Delete all akan menghapus semua caci pada website CMS jumlah 4 Pada praktek kali ini Bawah online akan menghapus media version saja Jadi pilih media version Lalu klik delete Ini muncul The selected caci groups have been clear Kita kembali ke dashboard Nah begitulah teman-teman cara mengaktifkan caci pada CMS jumlah 4 Dan menghapus caci pada jumlah 4 Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol jempol Dan apabila ingin bertanya atau berkomentar Silahkan menuliskannya pada kolom komentar yang ada di bawah Dan apabila ingin mengetahui video terbaru Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan yang ada di samping channel Terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe